Musik Saya berada di makam pahlawan di kota Ambon untuk menyampaikan inspirasi dari tempat ini Orang hidup itu pasti mati Orang bisa menghindar, saya tidak mau nikah Saya tidak mau pelayanan, saya tidak mau kerja Orang tua saya kayak raya, tujuh turunan tidak habis Saya tidak mau kerja, bisa Bekerja bisa dihindari, melayani tidak mau bisa dihindari Saya tidak mau sekolah, itu bisa dihindari juga Tapi mati itu pasti Orang lahir pasti mati Kecuali Anda beruntung sebelum Anda meninggal Lalu sudah kiamat Tiba-tiba tubuhnya berubah Tubuh kemuliaan Tapi pada umumnya Bahwa orang hidup itu pasti mati Jadi satu hal yang pasti Maka sebenarnya itu perlu dipersiapkan Kalau misalnya tidak mau bekerja Kan tidak usah siap-siap kerja Ya siap-siap saja Mewarisi dari orang tuanya Tapi kalau mati itu pasti Maka sebenarnya itu perlu dipersiapkan Nah apa yang perlu dipersiapkan Dalam menghadapi kematian Ya yang bisa dibawa Dalam kematian gitu ya Uang tidak bisa dibawa Gelar tidak bisa dibawa gitu ya Mau membawa emas ke kuburan Ya bisa Nanti kalau ada orang ke kuburan membawa emas Ya tak gali lagi gitu ya Yang bisa dibawa adalah Perbuatan baik Karakter Atau yang disebut dengan Buah kehidupan Buah pelayanan Itu kalau kita mengubah orang lain Perubahan orang lain Karena pengaruh kita Itu disebut buah pelayanan Perubahan diri kita Yaitu perubahan buah kehidupan kita Nah itulah yang kita bawa Di dalam kematian Karena itu sebenarnya Kita perlu mempersiapkannya Dengan banyak berbuat baik Banyak mempengari orang lain Berdampak bagi orang lain Itulah sebenarnya Nilai-nilai kekekalan Bahwa kita itu Diciptakan Tuhan Itu ada maksudnya Yaitu untuk menghasilkan buah Dalam arti Merubah kehidupan orang lain Berdampak bagi sesama Tahun 2009 Rumah saya terbakar habis Ketika saya sekeluarga Sedang di luar kota Jadi gak sempat mengeluarkan apa-apa Dan kira-kira 2,5 miliar Habis terbakar Dan tidak di asuransi Saat itu saya betul-betul tercenung Bahwa yang namanya Kekayaan harta itu gak kekal 2 jam habis Kalau gak percaya Coba cari korek api Bakar ke rumahmu atau mobilmu 2 jam meledak habis Nah saat itu saya tercenung Apa yang kekal? Maka harta tidak kekal Yang kekal adalah perbuatan baik Yang kekal adalah pengaruh kita Ketika saya mengalami kebakaran Saya justru bernasar Berjanji kepada Tuhan Hidup saya selanjutnya Saya akan pakai untuk mengabdi kepada Tuhan Dan mengabdi kepada sesama Ketika saya mengalami musibah Dan semua harta habis Saya justru berjanji kepada Tuhan Untuk melayani sesama Dan mengabdi Nah itu saya mendapat sebuah pengertian Wah ini ujian bagi saya Saya naik kelas yang lebih mulia Di kelas yang lebih tinggi Ya berkat lebih mudah Hidup lebih berarti Lain lagi orang yang lain Ngalami musibah Kehilangan Kecelakaan Lalu berkata Tuhan karena saya sudah melayani Mengabdi Kok ngalami seperti ini? Nah Tuhan bisa panggil para malaikatnya Kumpul Kenapa? Kita rapat Ada apa Tuhan? Tuh di bumi ada orang yang gagal ujian Malaikatnya tanya Tuhan apa yang harus saya lakukan? Atur ujian susulan Ya karena itu jangan salah jawab Ketika mengalami hal-hal dalam hidup ini Yang tidak diharapkan Itu bisa-bisa ujian untuk iman kita Nah ujian itu mengarah pada tujuan hidup yang lebih mulia Yaitu bagaimana kita ini menghasilkan buah Hidup lebih mulia Berguna berarti bagi sesama Mempersiapkan kehidupan yang lebih baik Bahkan kehidupan di dunia yang akan datang setelah kematian Anda tidak perlu mengalami musibah seperti saya Dan baru sadar akan kekekalan Tapi memang sering kehilangan Itu membuat kita mengerti tentang kekekalan Dan baik mengalami ataupun tidak mengalami Saya menginspirasi saudara untuk hidup ini Mempersiapkan kekekalan yang akan datang Dengan membawa buah-buah kehidupan Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari kota Ambon Salam dasyat Luar biasa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!